Hai balik lagi bersama aku Insel nah di video kali ini aku mau berbagi tutorial cara memasukkan barang ke dalam aplikasi PostLoyverse PostLoyverse ini adalah aplikasi yang digunakan untuk menscam barang-barang yang dijual di toko-toko sembako seperti saya untuk caranya disimak terus videonya dan jangan lupa ya di like, di komen dan di subscribe oke teman-teman jadi dulu di video yang sebelumnya aku sudah pernah jelasin cara scan barang lewat handphone dan disitu ada juga penjelasannya mengenai cara memasukkan barang atau item ke dalam aplikasi PostLoyverse tapi untuk di video kali ini aku mau bahas lagi mengenai cara memasukkan item barang ke dalam aplikasi PostLoyverse yang warna hijau ini nah untuk caranya seperti biasanya kalian masuk aja di playstore terus teruskan nama aplikasi PostLoyverse nah berhubung disini aku mematikan data karena kalau aku aktifin message-message dari whatsapp akan beristik jadi aku padami kalian klik aja di playstore yang ada di hp android kalian namanya PostLoyverse dan aplikasinya seperti ini ini yang berwarna hijau di atas PostLoyverse oke untuk cara memasukkan barang gampang saja kalian klik PostLoyverse nya kita tunggu nah ini sudah terbuka karena ini aku sudah gunakan nah untuk memasukkan barang atau item kita klik yang aplik yang tulisan item ini item nah terus kita klik lagi yang item oke sesudah itu ini karena berhubung aku sudah banyak memasukkan barang-barang di aplikasi ini jadi banyak banget sudah barang aku di dalam semua jualan aku disini sudah tersimpan di dalam disini ada pokoknya bermacam-macam kropok apalagi coca cola minuman-minuman rokok dan pokoknya semua barang yang aku jual disini itu sudah masuk di aplikasi ini ini aplikasi aman banget digunakan dan sangat cocok digunakan di toko-toko kecil toko-toko sembako ini sama dengan pc ini lebih sederhana lagi lebih simpel lagi kita pakai di handphone nah kalau kalian beli pc kan atau komputer kan mahal jadi jangan ragu kalian bisa pakai di hp android kalian oke nah untuk cara memasukkan barang di bawah ini ada tanda plus ini untuk menambahkan barang kalian klik aja tanda plus nya terus masukkan barang yang akan kalian mau jual masukkan semua barang satu persatu terus jangan lupa tulis harga dan barcode nya ini sku ini memang sudah otomatis ada dia kita tidak perlu menulis lagi dia sudah muncul sendiri contohnya disini aku mau masukkan barang contohnya contohnya colget contohnya colget atau odol oke aku mau masukkan salah satu barang yaitu colget kalian tulis aja namanya pepsoden pepsoden kemudian disini juga boleh menama kasih kategori misalnya ini pepsoden termasuk apa termasuk pokoknya apa barang apa air manis sabun disini aku kasih sabun romo sabun lah termasuk kategori sabun oke tapi tanpa memasukkan kategori pun boleh juga tanpa kategori nah tanpa kategori tapi paling bagus kalau dimasukkan kategorinya oke pepsoden tuh harganya contohnya 5 ringgit lah 5 ringgit oke harganya 5 ringgit ini biayanya tidak apa ini biayanya ini sebenarnya ditulis dari sebenarnya diisi dengan harga yang sebelumnya kita beli misalnya dulu kita beli pepsoden ini rm 4 ringgit gitu jadi biasa kita ditulis aja 4 ringgit lah tapi nah jadi kita sekarang jual 5 ringgit jadi keuntungannya saja 1 ringgit begitu tapi disini aku tidak mau memasukin aja biaya terus kita tulis barcode disini contohnya ini barcode 899 99 99 99 jadi 9 ada 6 7 0 6 1 7 3 oke terus disini pun kita boleh lacak stoknya teman-teman kalian bisa lacak stoknya disini artinya kalian masukin berapa barang yang berapa pepsoden yang kalian masukin misalnya 10 nah kalian tulis aja disini 10 oke kemudian kalian simpan di atas simpan di atas klik tanda simpan di atas biar hubung disini karena ini pepsoden ini sudah ada di dalam item aku sudah ada di dalam aplikasi ini jadi aku tidak simpan lagi jadi begitu saja caranya memasukkan barang kalian masukin nama barang terus harga terus barcode lalu simpan oke kita kembali ke tanda panadet berhubung karena ini sudah ada di dalam pepsoden namanya ini pepsoden atau obat gigi nah pepsoden obat gigi ini sudah ada di dalam terus kategorinya tadi sabun omo ya benar ya terus harga sebenarnya 3.50 cent gitu nah disini ada barcode tadi jadi aku tidak menye aku tidak menye jadi tadi yang aku praktek itu aku tidak memasukkan lagi barang nya aku buat contoh saja karena barang nya sudah ada di dalam jadi begitu saja kalian tinggal download aplikasi ini 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 aplikasi bagus banget digunakan untuk memasukkan data item atau item barang ke dalam ini semua barang yang kita kumpul di toko itu semua kita masukkan di dalam sini tidak akan hilang oke teman teman jadi seperti video sebelumnya aku sudah bahas yang ini cara scan barang yaitu disini kita tekan yang ada disini pindai barcode baru kita scan dia punya barcode otomatis dia muncul kuantitas 1 harganya 3 ringgit lima plus oke biar hubung karena ini tidak dibeli jadi aku kasih kembali oke teman teman jadi seperti itu saja caranya oke jika video ini bermanfaat dan kalian yang di toko-toko sembako pengen masukkan semua daftar barang yang kalian jual ke dalam aplikasi ini silahkan dimasukin ini aman banget dan bagus lagi dari banding visi kadang lemot visinya atau komputernya lebih baik kalian langsung pakai dari hp android oke teman-teman sampai disini dulu videonya semoga bermanfaat dan jangan lupa di like komen dan subscribe